Pemirsa Gubernur Jambil Haris membuka secara resmi Bazar Ramadan Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Al-Haris berharap Bazar Mura ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Gubernur Jambil Haris membuka secara resmi acara Bazar Ramadan tahun 1445 Hijriah bertempat di pelantaran kantor PKK Provinsi Jambi, Rabu 13 Maret 2024. Dalam sembutannya, Gubernur Al-Haris memberikan apresiasi kepada tim penggerak PKK dan seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan berbagi dalam bakti sosial ini. Menurut Al-Haris, Bazar Mura yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan ini menjadi wujud kepedulian TPPKK Provinsi Jambi kepada masyarakat Provinsi Jambi. Menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau sekaligus berbagi paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk antisipasi kenaikan harga akibat tingginya permintaan masyarakat di bulan Ramadan. Al-Haris berharap TPPKK Kabupaten Kota seprovinsi Jambi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga dapat turut melaksanakan kegiatan serupa. Sehingga perseparan pasar Ramadan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau bisa diakses masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Hari ini kita menggelar hadir dalam rangka Bazar Pura Tim Pengerak PKK dimana Bazar ini dikelar oleh Tim Pengerak PKK tujuannya memberikan masyarakat subsidi barang-barang bahan pokok tapi hari ini ada yang beda juga ada pakaian yang masih layak dipakai ini juga diberikan pada hari ini. Nah artinya ini penting saya kira dan merahkan kita menghadapi pasar Ramadan ini dengan harga-harga yang sedikit ada pengaruh Ramadan trend tadi nah saya kira perlu Bazar-Bazar kita ada sehingga masyarakat masih bisa membeli harga yang terjangkau harga yang murah di lokasi-lokasi pasar yang sudah ada itu jadi kita berharap nanti tidak hanya PKK nanti juga yang lain juga saya mengikutinya silakan ciptakan Bazar-Bazar murah yang tujuannya memberikan kemudian kepada masyarakat pelayanan dan juga menjadikan barang-barang yang mungkin di pasar harganya sedang naik. Alharis juga berharap Bazar murah TPP PKK Provinsi Jambi ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya dalam rangka untuk mendorong ekonomi rumah tangga di masa Ramadan dan persiapan Idul Fitri yang akan datang. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Tentang змai kuning-bahgame. Terima kasih.